Fariq Hitaba akan menjadi pengadil di lapangan pada Laga Persib Bandung Kontra Persita Tangerang, di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, Minggu, 9 April 2023. Kinerja wasit asal Yogyakarta itu akan dibantu oleh Muhammad Akbar Jamaluddin juga Agus Mulyadi sebagai asisten wasit 1 dan 2, selain itu, PT Liga Indonesia Baru, LIB, pun menugaskan Irul Hidayat dan Tabrani sebagai asisten wasit tambahan, sedangkan wasit cadangan, Hotlan Nainggolan, di sisi lain. Fariq Hitaba tercatat telah memimpin 9 laga di kompetisi Liga musim ini. Dari jumlah tersebut, wasit berlisensi FIFA itu telah mengeluarkan 41 kartu kuning dan memberikan 2 penalti. Bagi Persib, kepemimpinan Fariq Hitaba pada Laga Malam nanti menjadi yang keempat. Di mana pada 3 laga sebelumnya, Persib Bandung selalu berakhir dengan hasil imbang. Laga pertama Persib yang dipimpin Fariq Hitaba adalah saat Maung Bandung bertandang melawan Dewa United, 14 Desember 2022. Pertandingan ini berakhir dengan skor 1-1, dengan 7 kartu kuning harus dikeluarkan oleh Fariq Hitaba, yang 4 diantaranya bagi para pemain Dewa United, berikutnya laga kedua, saat Persib Bandung menghadapi Bali United, 10 Februari 2023. Laga yang berakhir dengan skor 1-1 tersebut, hujan kartu pun terjadi, dengan total 9 kartu kuning keluar dari Saku Asit Fariq Hitaba, laga ketiga, yaitu Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya, 13 Maret 2023. Pertandingan yang berakhir dengan skor 2-2 itu. 3 kartu kuning pun harus dikeluarkan, dengan 2 diantaranya bagi pemain Persib, sedangkan bagi Persib Tatangerang, kepemimpinan Fariq Hitaba malam nanti menjadi yang kedua di musim ini. Setelah laga sebelumnya, yaitu saat Laskar Cisadane mampu menaklukkan Persija Jakarta dengan skor 1-0, 28 Maret 2023. Demikian Cipta Permana, Tribun Jabar. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!